Dengan keinformasi berikutnya, Saudara Korlantas Polri terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Bersama ulama karismatik Banten, Kiai Haji Abu Yamuhtadi Dimiyati, Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Istiono memberikan bantuan sembako kepada buruh tani di desa Sukamanah, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kakor Lantas Polri mengapresiasi masyarakat Pandeglang, karena dari pantauan di kawasan yang termasuk dalam zona kuning penyebaran virus COVID-19, masyarakatnya sudah patuh dan taat menerapkan protokol kesehatan. Bersama-sama kita hari ini melaksanakan kaktis sosial. Saya bersama Pak Buah Kapolda Banten, disini ada Pak Dilantas, ada Pak Kapores, Pak Dandim, hadir semua disini, terima kasih. Jadi, hari ini... Kepada Rekan-Rekan Buruh Tani, disini di desa Sukamanah, Kabupaten Pandeglang, Banten. Yang kita bagikan lebih kurang 2.000 paket sembako untuk teman-teman buruh tani yang ada disini. Disini termasuk zona kuning, sudah bagus kondisinya. Sementara Ketua Buruh Tandur Desa Sukamanah, Asarib Sihabudin mengapresiasi bantuan yang diberikan ke Korlantas Polri, karena selama pandemi COVID-19, omset petani turun, karena harga gabah merosot sedangkan harga pupuk naik. Senanglah, apalagi masyarakat kami, kebanyakan yang tidak mampu, keseharian kami tani, keseharian kami di sawah, buruh tani, apalagi sekarang lagi musim, sudah beres tandur, jadi pekerjaan agak kurang. Sedikitnya 2.000 paket bantuan diberikan Korlantas Polri untuk meringankan beban kehidupan buruh tandur di Pandeglang, Banten yang terdampak akibat pandemi dan pemberlakuan PPKM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.